Yang terhormat Pak Oskar Primadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, yang saya hormati Dr. Nadia, rekan juru bicara dari Kementerian Kesehatan, teman-teman semua, Bapak-Ibu yang hadir pada hari ini, juga rekan-rekan media yang berbahagia. Jadi syukur Alhamdulillah pada hari ini, tanggal 2 Februari 2021, Indonesia telah menerima kembali bahan baku vaksin COVID-19, gelombang kedua, dari Sinovac sebanyak 10 juta dosis, dengan tambahan overfill sebanyak 1 juta dosis. Jadi total 11 juta dosis. Setelah sebelumnya, pada tanggal 12 Januari 2021, Indonesia juga telah menerima kembali 15 juta dosis balak, dengan tambahan overfill 1,5 juta dosis. Untuk diketahui bahwa overfill adalah ekstra volume yang diberikan oleh Sinovac untuk mengantisipasi proses produksi di Bio Farma. Kemudian kedatangan balak vaksin COVID-19 dari Sinovac merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk percepatan program vaksinasi pemerintah Indonesia dengan mendatangkan produk jadi Sinovac vaksin sebanyak 3 juta dosis dengan nama CoronaVac yang diperuntukkan untuk 1,5 juta tenaga kesehatan yang tersebar di 34 provinsi. Bahan baku yang sudah kita terima pada hari ini merupakan bagian dari bahan baku yang didatangkan dari Sinovac sebanyak 140 juta dosis untuk tahun 2021, yang pengirimannya akan dilakukan secara bertahap hingga bulan Juli 2021. Yang sebelumnya direncanakan November 2021, ini ada percepatan maju hingga Juli 2021. Untuk bahan baku gelombang pertama atau tahap ketiga dari seluruh vaksin yang telah datang sebanyak 15 juta dosis sudah mulai diproses di Bio Farma sejak tanggal 14 Februari 2021 dengan target produksi sekitar 13 bet atau setara dengan 13 juta dosis. Nah ini diperkirakan akan selesai produksi untuk yang 15 juta dosis pada tanggal 11 Februari 2021. Untuk yang kedatangan berikutnya, yang pada hari ini, ini akan mulai diproses pada tanggal 13 Februari dan diharapkan selesai 20 Maret 2021. Semua balok ini setelah diolah menjadi produk jadi, terlebih dahulu harus melalui serangkaian uji mutu kualiti kontrol yang ketat yang dilakukan oleh laboratorium Bio Farma maupun badan pengawas obat makanan. Untuk memastikan bahwa vaksin yang kita hasilkan memenuhi standar kualitas dan standar mutu yang telah ditetapkan. Badan POM akan mengeluarkan hasil uji dalam bentuk lot release. Untuk vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma dan batch pertama diperkirakan akan selesai pada minggu kedua Februari 2021. Vaksin yang sudah jadi tersebut, rencananya akan dialokasikan untuk petugas publik dan tenaga layanan publik, termasuk TNI Polri, mulai akhir Februari 2021. Proses pendistribusian vaksin COVID-19 untuk menjaga kualitas vaksin agar tetap terjaga, Bio Farma menggunakan sistem manajemen distribusi vaksin atau SMDV yang terintegrasi dilengkapi dengan dashboard Internet of Things. Bapak, Ibu, rekan-rekan media yang berbahagia untuk diketahui bahwa kemasan vaksin COVID-19 kali ini akan diberi nama COVID-19 vaksin. Ini memiliki kemasan yang berbeda dengan vaksin yang sebelumnya didistribusikan yaitu CoronaVac. Kemasan vaksin CoronaVac sebelumnya yang sebanyak 3 juta dikemas dalam single dose atau dosis tunggal, satu vail berisi satu dosis. Dikemas dalam satu dos berisi 40 vail sehingga satu dos berisi 40 dosis. Sementara vaksin COVID-19 yang saat ini akan diproses di Bio Farma nanti akan dikemas dalam kemasan multi-dose di mana satu vail berisi 10 dosis dan untuk dalam satu dos akan dikemas dalam 10 vail sehingga satu dos berisi 100 dosis. Demikian perbedaan kemasan ini namun tidak membedakan kualitas dari vaksin COVID-19 tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.